Kita enggak sadar, tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Kita enggak usah sebutkan aplikasi apa, sudah mencapai 123 juta orang masuk ke aplikasi itu. Hanya dalam hitungan bulan, karena pembeliannya sangat masif sekali. Artinya apa? Perilaku konsumen kita sudah dipegang. Moodnya mau kemana, sudah dipegang. Moodnya, arahnya mau kemana sudah bisa di tebak. Dan kita terlambat. Rp. 12.250 triliun, Rp. 11.250 triliun hati-hati. Kita tidak boleh hanya menjadi pasar saja. Aduh potensi, tapi kita hanya jadi pasarnya saja. Nah, sebab itu kita harus jadi pemain. Dan kita tidak boleh hanya menjadi konsumen saja. Tadi 123 juta tadi konsumen. Kita hanya jadi konsumen. Dan 90 persen, hati-hati, barangnya barang impor. Lebih bahaya lagi. Bukan produk kita sendiri. Kalau produk kita sendiri kita taruh di e-commerce. Masih bagus. Tapi 90 persen barang impor. Bahkan baju. Maren ada yang dijual berapa? Rp. 5.000. Rp. 5.000. Artinya disitu ada predatory pricing. Sudah mulai bakar uang. Yang penting menguasai data, menguasai perilaku. Ini semua kita harus mengerti mengenai ini. Sekali lagi, jangan hanya menjadi konsumen, tetapi kita harus jadi produsen. Jangan sampai kita lena dalam hitungan bulan. Tidak mau saya terkena penjajahan era modern. Jangan mau kita terkena juga kolonialisme di era modern ini. Kita tidak sadar. Tahu-tahu kita sudah dijajah secara ekonomi. Nah, kalian dengar sendiri ya. Pesan dari Bapak Presiden langsung. Kita jangan mau dijajah secara ekonomi. Nah, bagi rekan-rekan yang mungkin lagi berpikir gimana nih ke depannya. Bisnis apa yang harus dijalankan. Tenang bro, semua sudah ada jalannya ya. Tidak di sini, di tempat lain pasti kita ada rejeki. Ya, mungkin ini yang terbaik untuk negeri kita, bos. Oke, salam hormat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.